Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ganden Sang dari e-crash.com Untuk tutorial kali ini adalah tutorial cara Penggunaan tracing data dan scrapping Menggunakan software program bots Dimana tracing data sendiri sangat Efektif untuk mencari user Berdasarkan keaktifan, misalnya kita sudah Men-scrap ratusan user Berdasarkan niche tertentu Tapi sebelum kita follow, kita filter lagi Apakah user tersebut masih Aktif tahun ini atau bulan ini atau minggu ini Jadi misalnya usernya Sudah tidak aktif selama setahun lebih Kita bisa filter untuk kita Hapus dan tidak kita follow Ataupun kita komen dan sebagainya Oke langsung aja biar enggak tambah bingung Saya contohkan pertama kali kita login dulu Menggunakan akun Instagram Oke setelah login Kita tentukan dulu, kita cari target Sesuai niche untuk Akun tersebut atau akun Instagram Anda Misalnya sebagai contoh Untuk contoh disini saya mau Mencari target untuk user Yang interest atau Tertarik dengan perumahan misalnya Ini adalah user dari rumah Rumah syariah impian Oke disini teman-teman bisa Scrap dari post Misalnya Teman-teman bisa Scrap untuk yang Nge-like atau komen pada post tertentu Dengan menggunakan fungsi sini Misalnya Yang scrap pada komen atau like pada post Ini kita tinggal masukkan postnya Kita ambil URL-nya Kemudian kita masukkan disini Atau teman-teman bisa langsung Scrap follower-nya Untuk scrap follower-nya sebagai contoh Ini follower-nya ada 5.000 Tapi perlu diketahui Sejak akhir 2017 Instagram membatasi Jumlah hasil scraper untuk follower-nya Sebelum 2017 Atau sekitar 2016 Ketika Rilis awal Software Tidak ada pembatasan sama sekali Kalau ada 5.000 follower bisa ke-scrap semua Tapi sekarang hanya sekitar seribuan Tidak masalah itu jumlah yang sangat besar Dan kita untuk pengembangannya Kita sudah tambahkan lagi banyak fungsi lagi Untuk scrap misalnya by hashtag Ataupun dari komen, like, dan sebagainya Kalau di versi sebelumnya Dulu hanya scrap follower atau following saja Oke untuk contoh saya scrap follower-nya Di sini tinggal saya masukkan Instagram username-nya Kita ambil dari URL yang di sini Setelah itu Kita klik scrap user Di sini software akan mulai Menyekrap user Dari follower Rumah syariah impian Oke di sini sudah 120 130 140 Dan seterusnya Untuk Biar videonya tidak terlalu panjang Untuk uji coba Saya stop saja dulu ya Dan kita ada 240 data Nah di sini mungkin kita bingung Dari sekian banyak data ini Kita tidak tahu Apakah user-user ini masih aktif Atau sudah tidak aktif lagi di Instagram Kita sudah tidak tahu Jadi kalau kita follow Kadang user tersebut tidak mau follow back Atau sudah ternyata Akunnya sudah setahun lebih tidak aktif Dan sebagainya Untuk itu pada versi Mulai versi 305 Kita tambahkan versi tracing data Di sini yang perlu kita lakukan adalah Centeng Untuk akun yang ingin kita track Kemudian kita pilih tracing data Di sini software akan melacak Akun-akun tersebut Ini contohnya Ada akun yang ternyata 0 post Tidak pernah membuat post Ada akun yang private Ada yang aktif 9 jam lalu Dan sebagainya Nah ini adalah contoh-contohnya Di sini software akan melakukan Tracing satu per satu Untuk kemudiannya Kita bisa filter Kita cari misalnya User-user mana yang Sesuai dengan kriteria yang kita inginkan Oke agar video tidak berkepanjangan Untuk tracing datanya Saya pause dulu Nanti akan saya lanjutkan Untuk langkah selanjutnya Oke untuk tracing data Sudah selesai Di sini kita bisa Meng-short hasilnya Soalnya pada versi ini Masih sangat sederhana Untuk tracingnya Kita akan coba kembangkan lagi Di next update nya Misalnya di sini Kita ingin menyingkirkan User-user yang tidak sesuai Dengan kriteria Setelah kita short Kita bisa menentukan Misalnya Saya ingin menghapus Saya ingin menggunakan Ini akun yang aktif Satu hari yang lalu Yang tidak aktif Saya Tidak saya centeng dari list Oke seperti ini contohnya Di sini yang nol post Saya centeng Kemudian aktif February Saya centeng juga Untuk saya hapus Nah dengan demikian Tinggal list yang aktif-aktif saja Misalnya 9 jam yang lalu 40 menit yang lalu Mungkin nanti saya sederhanakan lagi Biar lebih mempermudah Dari data list ini Kita bisa berpindah tab Kita misalnya ingin follow Unfollow Dan sebagainya Ini adalah list yang sudah terfilter Untuk user dengan niche property Kemudian aktif Minggu ini Atau hari ini Istilahnya masih aktif Tidak Akun yang ditinggal Oke kalau sudah begini Untuk follow Kita tinggal klik start follow Atau kalau ingin berkomentar Kita tinggal Masukkan komentarnya Untuk follow Misalnya seperti ini Kita tinggal pilih follow Klik start Dan software akan mulai Memfollow Akun-akun tersebut Nah ini contohnya Sudah mulai following Jadi disini Software akan mencari data Memfilter Dan kita bisa Mendapatkan target Yang sangat Sesuai Oke sekian terima kasih Akan saya sambung Pada video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton